Intro Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai filsafat ilmu pengetahuan Sudulnya kita pilih sekarang adalah uji epistemologi ilmu pengetahuan Ada banyak ilmu pengetahuan yang harus dilakukan jauh sebelum ilmu pengetahuan dipaksa Untuk membuktikan hal-hal yang tidak dapat diamati Kekuatan, sifat, fungsi, kapasitas, dan disposisi untuk menjelaskan perilaku hal-hal yang dapat diamati dalam eksperimen dan laboratorium Bahkan sebelum menyimpulkan keberadaan antitas dan proses teoritis Seseorang harus berteori Sebuah hukum ilmiah bahkan yang secara eksklusif tentang apa yang dapat diamati Melampaui data yang tersedia Karena itu membuat klaim yang jika benar adalah benar Dimana-mana dan selalu Tidak hanya dalam pengalaman ilmuwan yang merumuskan hukum ilmiah Hal ini tentu saja membuat pengetahuan bisa salah Hukum ilmiah, hipotesis, estimasi terbaik saat ini mungkin ternyata pada kenyataannya umumnya ternyata salah Tetapi melalui eksperimen ditemukan Dan dengan eksperimen semua diperbaiki Mungkin semakin dekat dengan hukum alam yang ingin ditentukan Tanpa yang masalah sederhana Untuk menyatakan hubungan logis antara bukti yang dikumpulkan para ilmuwan atau perliti Dan hipotesis yang diuji bukti Tetapi para filsuf ilmuwan pengetahuan Telah menemukan bahwa menguji hipotesis bukanlah hal yang mudah difahami Sejak awal diakui bahwa tidak ada hipotesis umum dalam bentuk Bahwa semua AS adalah BS Semua tembaga adalah konduktor listrik Yang dapat dikonfirmasi secara meyakinkan Karena hipotesisnya adalah tentang jumlah AS Pengalaman dapat memberikan bukti hanya tentang sejumlah fakta terbatas Dengan sendirian sejumlah pengamatan yang terbatas Bahkan jumlah yang sangat besar Mungkin hanya sejumlah kecil bukti untuk hipotesis Tentang jumlah sampel tembaga yang berpotensi tidak terbatas Bukti itu banyak data Tapi hanya beberapa data yang bisa dimanfaatkan Bukti empiris mendukung hipotesis sampai tiga tertentu Sering kita lihat pada empiris itu ada toleransi Mengenai misalnya ada konstante-konstante tertentu Pada kondisi agak berubah Konstante juga harus diubah Itu keterbatasan dari empiris Di sisi lain tampaknya hipotesis semacam itu Setidaknya bisa dimanipulasi Dimanipulasi bisa berarti negatif atau positif Tapi dimanipulasi sini Itu artinya didukung lagi dengan data-data tambahan Atau pernyataan mencantai tambahan Lagi pula untuk menunjukkan bahwa semua seperti bias adalah salah Hanya diperlukan menemukan A yang bukan B Bagaimanapun juga Seekor alsa hitam menyangkal pernyataan bahwa semua alsa berwarna putih Dan memahami logika manipulasi sangat penting Karena ilmu pengatauan bisa salah Ilmu pengatauan bergembang dengan menundukan hipotesis pada pengujian yang semakin ketat Sampai hipotesis tersebut diselesaikan Sehingga hipotesis tersebut dapat dikoreksi Ditingkatkan atau digantikan dengan hipotesis yang lebih baik Pendekatan ilmu pengatauan yang meningkat terhadap kebenaran Sangat bergantung pada ujian tepat dan tanggapan para ilmuwan berhadapnya Bisakah berargumen bahwa sementara hipotesis umum tidak dapat sepenuhnya dikonfirmasi Mereka dapat dikatakan benar Jadi hipotesisnya ada sedikit meragukan tapi katakan oh benar ini Itu harus berhati-hati Ternyata hipotesis umum tidak sepenuhnya dapat disesuaikan Dan ini akan menjadi fakta yang paling penting Penyelesaian yang ketat tidak mungkin karena tidak ada yang sesuai dengan hukum umum saja Dari semua angsa berwarna putih tidak berarti bahwa hanya ada angsa putih Bahkan tidak berarti bahwa hanya ada angsa Untuk menguji generalisasi ini perlu secara independen ditetapkan bahwa Setidaknya ada satu angsa dan kemudian memeriksa warnanya Klaim bahwa ada angsa, klaim bahwa dapat menetapkan warna sebenarnya hanya dengan melihatnya adalah hipotesis tambahan Atau asumsi tambahan Melengkapi hipotesis yang sudah ada Pengujian hipotesis yang paling sederhana butuhkan asumsi tambahan Pernyataan lebih lanjut tentang kondisi di mana hipotesis diuji Misalnya untuk menguji semua angsa berwarna putih perlu ditetapkan bahwa burung ini adalah angsa Dan untuk itu perlu mengaksumsikan kebenaran generalisasi lain tentang angsa selain apa warnanya Bagaimana jika burung abu-abu depan kita adalah angsa abu-abu Dan bukan angsa abu-abu Tidak ada uji kesalahan tunggal yang akan memberitahu apakah kesalahan terletak pada hipotesis yang diuji Atau dengan asumsi tambahan yang dibutuhkan untuk mengungkapkan bukti penyimpangan Untuk melihat masalah lebih jelas, pertimbangan uji PV sama NRT Biasanya ada PV sama NRT N itu sepakon santai Kita lihat sekarang PV sama RT Untuk menguji hukum gas ideal Harus diukur 2 dari 3 variable Katakan volume, ruang gas, dan temperatur Gunakan hukum untuk menghitung tekanan di prediksi Maksudnya hukum umum ya, umum tentang tekanan Kemudian bandingkan tekanan gas yang di prediksi dengan nilai sebenarnya Jika nilai prediksi identik dengan nilai diamati, bukti mendukung hipotesis Jika tidak, maka diduga hipotesis tersebut kurang tepat Tetapi dalam pengujian hukum yang gas ideal ini perlu diukur volume gas dan suhunya Mengukur suhunya memerlukan termometer Ini contoh saja ya Menggunakan termometer Mengharuskan untuk menerima satu atau lebih hipotesis yang agak rumit Tentang bagaimana termometer mengukur panas Ada hipotesis yang mendukung Jadi mengukur itu harus benar dulu Tidak ada hipotesisnya Misalnya, hukum ilmiah bahwa air raksa dalam tabung kaca tertutup Mengembang saat dipalaskan dan melakukannya secara seragam Ini adalah dasar dari termometer Tetapi ini adalah hipotesis umum Hipotesis umum Yang mendukung kerja termometer Jika nilai prediksi tekanan gas menyimpang dari nilai diamati Masalahnya mungkin karena termometer rusak Atau hipotesis yang salah tentang bagaimana merkuru mengembang dalam tabung tertutup Jadi tertutup Kalau terbuka, tidak memenuhi syarat Tabung tertutup dalam mengukur perubahan suhu Tetapi untuk menunjukkan bahwa termometer rusak Mungkin karena tabung gelas pecah Mengandalkan hipotesis semua lain Termometer dengan tabung pecah tidak mengukur suhu secara akurat Ini pernyataan atau hipotesis Karena syarat harus tertutup Sekarang dalam banyak kursus pengujian Tentu saja hipotesis tambahan adalah salah satu generalisasi paling dasar dari suatu disiplin Seperti misalnya Asam mengubah kertas lakpus merah menjadi biru Yang tidak akan ditentang oleh siapapun Semua sudah tahu Dan umumnya itu ya seperti itu Tidak mungkin dia berubah menjadi hijau dan sebagainya Tetapi kemungkinan lukis Lukis bahwa mungkin itu salah Kemungkinan yang tidak dapat sangka Berarti bahwa setiap hipotesis yang diuji Dibahasumsi bahwa asumsi tambahan itu benar Terkadang hipotesis diusahakan dirindah dari manipulasi Atau memuatkan hipotesis tersebut ditambahkan Ditambahkan data Atau ditambahkan definisi lain Contoh klasik di mana manipulasi hasil tes secara tepat dikaitkan dengan hipotesis tambahan Manipulasi Dan bukan teori yang diuji Pada abad ke-19 Prediksi lokasi di langit malam Jupiter dan Saturnus Yang diturunkan dari mekanika Newton Dimanipulasi karena pengamatan teleskopika ditingkatkan Jadi Ya mungkin kalau kita perhatikan ini ada variabelnya ya Nah ini variabelnya diubah ya Ya ternyata Supaya Apa Tepat ya dengan hukum Newton misalnya ya Ini Apa Penyesuaian ya Tapi mungkin ini tidak bisa tidak dibenarkan ya Tetapi daripada menyalahkan Manipulasi hukum gerak Newton Para astronom menentang asumsi tambahan bahwa tidak ada gaya lain Ya selain yang disebabkan oleh planet-planet yang diketahui Yang bekerja di Saturnus dan Jupiter Ya Dengan menghitung berapa besar percepatan gravitasi tambahan Ya Yang diperlukan dan dari arah mana Untuk membuat hukum Newton konsisten dengan data yang tampaknya dimanipulasi Ya Para astronom dituntut pada penemuan Dituntun ya Pada penemuan Teptodus Dan Uranus Secara logika Ilmu milik ilmiah tidak dapat sepenuhnya ditetapkan dengan bukti yang ada Atau secara meyakinkan dimanipulasi oleh kumpulan bukti yang terbatas Ini tidak berarti bahwa para ilmuwan tidak dibenarkan pada saat mereka menentukan hipotesis Karena bukti yang berlawanan Atau menerima ya karena hasil eksperimen Artinya konfirmasi dan diskonfirmasi adalah masalah yang lebih kompleks Daripada sekedar turunan dari contoh positif atau negatif dari hipotesis yang akan diuji Memang gagasan dengan contoh positif ternyata sulit untuk dipahami Itu sebabnya sampai sekarang itu masih begitu banyak perdebatan ya mengenai hipotesis ya Misalkan ada suatu topik penelitian itu bisa menjadi perdebatan yang mungkin sengit ya istilahnya Karena ada konfirmasi dan diskonfirmasi Pertimbangan hipotesis bahwa semua aksa berwarna putih Ini adalah burung putih yang merupakan aksa dan sepatu put hitam Ini mungkin sangat bertentangan ya tapi ini contoh ya tentang warnanya ya Manakah yang merupakan contoh positif dari hipotesis ini? Yang perlu disampaikan bahwa hanya burung putih itu Sepatu put hitam tidak ada hubungannya dengan hipotesis Tetapi secara logika seseorang tidak berhak menarik kesimpulan ini Untuk logika diberitahukan bahwa semua as adalah bs Jika dan hanya jika semua non bs adalah non as Jadi ini sebagai contoh ya Untuk melihat itu pertimbangan apa yang akan menjadi pengecualian untuk semua seperti bs Itu akan menjadi a yang bukan b Tetapi ini juga akan menjadi satu-satu yang pengecualian untuk semua non b adalah non a Dengan demikian penyataan dari kedua bentuk ini secara logis adalah setara Akibatnya semua aksa berwarna putih Jika dan hanya jika semua yang tidak putih adalah bukan aksa Ini tambah rumit ya tentang kesimpulan-kesimpulannya Kedua kalimat tersebut merupakan rumusan yang equivalent secara logis dari penyataan yang sama Karena sepatu put hitam adalah non aksa dan non putih Ini adalah contoh positif dari hipotesis bahwa semua benda non putih adalah non aksa Alias semua aksa berwarna putih Sepatu put hitam adalah contoh positif dari hipotesis bahwa semua aksa berwarna putih Ada yang tidak tepat di sini Tentunya cara untuk menilai hipotesis tentang aksa bukanlah dengan memeriksa sepatu put Paling tidak hasil ini menunjukkan bahwa gagasan yang tampaknya sederhana tentang contoh positif Dari suatu hipotesis tidak sesederhana itu Dan yang belum sepenuhnya difahami Satu kesimpulan yang ditarik dari kesulitan Masalah ini mendukung gagasan poper bahwa para ilmu tidak harus mencoba untuk mengkonfirmasi hipotesis Dengan mengumpulkan contoh positif Untuk mendukung misalnya Harus dicoba memperkuat hipotesis dengan mencari contoh tandingan Tapi masalah pengujian ilmiah benar-benar jauh lebih dalam daripada sekedar kesulitan mendefinisikan hipotesis Pertimbangan hipotesis umum bahwa semua sambut berwarna hijau Tentu sambut hijau adalah contoh positif dari hipotesis ini Sekarang definikan istilahki hijau-hijau sebagai hijau pada waktu sebelum 2100 Masehi Atau biru pada saat setelah 2100 Masehi Jadi setelah tahun 2100 Masehi Langit yang tidak berawan akan menjadi abu-abu Dan sambut apapun yang telah diamati juga berwarna abu-abu Pertimbangan hipotesis semua sambut itu abu-abu Ini kita jauhkan dari masalah interpretasi Karena ada yang mengatakan kita mengatakan hijau tapi orang mengatakan itu biru Harus didefinisikan juga Mungkin bisa dikatakan bahwa hijau itu didefinisikan Adalah sinar atau panjang gelombang dan sebagainya Panjang gelombang dari misalnya gas dan sebagainya Ini adalah menjadi kasus bahwa setiap contoh positif yang sejauh ini diamati Mendukung semua jamrut berwarna hijau Tampak yang merupakan contoh positif dari semua jamrut adalah abu-abu Meskipun gudu hipotesis tersebut tidak sesuai dengan klaim tentang jamrut yang ditemukan setelah 2100 Masehi Tetapi kesimpulan bahwa gudu hipotesis ini sama-sama terkonfirmasi dengan baik adalah tidak tepat Hipotesis semua jamrut itu abu-abu kurang dikonfirmasi dengan baik daripada semua jamrut berwarna hijau Itu sama sekali tanpa dukungan bukti Tetapi ini berarti bahwa semua jamrut hijau ini ditemukan bukanlah contoh positif Dan semua jamrut adalah abu-abu Jika tidak, ini akan menjadi hipotesis yang didukunan baik Karena ada sangat banyak jamrut hijau dan tidak ada jamrut non-hijau Tapi jika jamrut hijau bukanlah contoh positif dan hipotesis abu-abu Maka perlu diberikan alasan mengapa tidak demikian Mungkin bisa ditambahkan ya Jamrut itu sebenarnya apa sih? Itu adalah batu yang mengandung apa dan mana-mana apa Sehingga kalau definisi tentang jamrut itu jelas Mungkin ada jamrut berwarna abu-abu Atau mungkin jamrut itu hanya warna hijau Hanya warna hijau Dan sebagainya Masih ada banyak contoh-contoh tentang ini Tapi saya kira contoh tentang hipotesis Mengandungi bukti positif dan negatif ini Sedikit memperselas Jadi tolong melihat lagi referensi-referensi lain mengenai asumsi-asumsi hipotesis ini Ya Terima kasih.